Pemirsa Gus Ipul bisa lebih lega karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengerucutkan tiga nama kadernya yang salah satunya akan bersanding di kontestasi Pilkada Jawa Timur. Meski tak disebutkan oleh Sekjen PDIP, namun tidak menutup kemungkinan nama Putih Guntur Soekarno akan maju. Terima kasih, jadi upaya dialog terus-menerus dilakukan dan tadi saya juga berkomunikasi dengan Gus Ipul. Saya sampaikan kepada Gus Ipul bahwa berdasarkan pertimbangan nama-nama yang disampaikan oleh PDIP Perjuangan adalah nama-nama yang selama ini sudah sampai ke masyarakat yaitu ada Bapak Ahmad Basarah, kemudian Bapak Budi Sules Tiono, dan kemudian ada Ibu Untari. Tiga nama inilah yang dinilai mampu hadir sebagai pasangan dari Gus Ipul, dan kemudian Gus Ipul menyampaikan baru saja juga mendapat kabar, mendapatkan dukungan dari salah satu partai. Terima kasih. Terima kasih.